Pemirsa aksi Unjuk Rasa mengawal pemilu dama yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan gedung Bawaslu RI diwarnai ketegangan. Hal itu dipicu lentaran kedatangan masa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh masa yang menolak pemilu curang. Kedatangan masa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aliansi mahasiswa seluruh Indonesia di depan gedung Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang langsung disambut teriakan oleh kelompok masa yang menolak pemilu curang. Tak hanya mencoba mengusir masa mahasiswa dan pemuda, masa dari gerakan keadilan rakyat yang menolak pemilu curang bahkan sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Bawaslu hingga terpaksa dibubarkan polisi. Usai masa gerakan keadilan rakyat bubar, masa amsi yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda kemudian melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan gedung Bawaslu. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu yang bisa mempengaruhi suasana pemilu yang telah berjalan damai. Dan kami berharap dengan damai dari mahasiswa berkeinginan agar semua kondisi pemilu damai yang sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Berikan hak kepada KPU maupun Bawaslu untuk selalu melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengawal agar pemilu tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan nanti, masa mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!